Halo sobat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Ilham di channel Auto Pedal AJBMS Oke, di proyek pembahasan kali ini Saya akan menginformasikan kepada sobat semua Cara mengubah kelistrikan pengapian mesin genset 2 tak CDI menjadi tanpa menggunakan CDI Intro Oke, apakah bisa mesin genset 2 tak Dengan sistem kelistrikan pengapian menggunakan CDI ini Diubah menjadi tanpa menggunakan CDI Oke, pada mesin genset ini dengan merek Yamashita Rangkaian kelistrikan pengapiannya menggunakan CDI Dan pada mesin genset 2 tak dengan merek PowerMax Platinum ini Sistem kelistrikan pengapiannya tidak menggunakan CDI Maka saya akan simulasikan atau praktekan Untuk memperlihatkan kepada sobat semua Untuk membuktikannya Dengan mencoba memasang spool mesin genset tanpa CDI ini Ke mesin genset yang menggunakan CDI Oke, pertama saya akan lepas spool ini Dan memasangnya ke mesin genset yang menggunakan sistem kelistrikan pengapian yang menggunakan CDI Oke sobat, ini adalah spool mesin genset yang tidak menggunakan CDI Oke sobat, ini adalah spool mesin genset yang menggunakan sistem kelistrikan pengapian dengan CDI Oke, spool ini akan saya pasang ke mesin genset yang awalnya menggunakan sistem kelistrikan pengapian CDI Sampai jumpa di video selanjutnya Oke sobat, flywheel sudah terpasang Engkol sudah terpasang Dan kemudian selanjutnya Saya akan merakit kabel ini Memasangnya ke setiap komponen Seperti ignition coil dan saklar Kemudian saya akan cek businya Mengeluarkan percikan api busi atau tidak Oke, untuk kedua kabel saklar ini Tidak dihubungkan atau dikonekkan ke saklar pun Tidak masalah Oke, saya akan langsung buka businya Kemudian engkol Untuk cek pengapian pada busi Oke sobat, busi sudah lepas Dan akan saya tunjukkan kepada sobat semua Bahwasannya menggunakan atau memodifikasi Spool, yang awalnya spool menggunakan CDI Sekarang tidak menggunakan CDI Oke, akan saya tes engkol dan lihat Apakah busi ini memercikan api busi atau tidak Oke, akan saya zoom ke ujung elektroda busi ini Agar sobat semua bisa melihat ada percikan api businya atau tidak Oke sobat, saya rasa sudah jelas ya Pengapian busi ada Nah, artinya ketika kita akan memodifikasi spool mesin genset tanpa CDI dan meletakkannya ke mesin genset yang menggunakan CDI Mesin genset juga akan berfungsi normal Oke, sekali lagi akan saya tunjukkan kepada sobat semua api businya dengan cara mematikan lampu di ruangan ini Oke, lampu di ruangan sudah mati dan akan saya tes engkol Oke sobat semua, sudah jelas pengapian pada busi ada Nah, jika sobat semua ingin memodifikasi mesin genset ini tanpa menggunakan CDI juga bisa Hanya perlu membeli spoolnya saja Oke, semoga video ini menginformasi dan memberi solusi kepada sobat semua Juga memberi manfaat kepada sobat Jangan lupa like-nya Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe Karena di channel ini akan terus berbagi informasi lainnya seputar mesin genset dan teknologi-teknologi yang wajib kita ketahui Oke, sekian proyek pembahasan kali ini Saya Ilhab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!